Jadi, ini adalah sebuah sepatu yang ternyata pas keluar teasernya, itu jauh dari ekspetasi. Halo semuanya, balik lagi dengan saya Nori Borisman di video kali ini. Nih, udah ada kolaborasi antara Gitske dengan Marginal. Yes! Ini kemarin rilis dengan harga yang sangat terjangkau, kalau nggak salah Rp199.000, anggap aja Rp200.000. Ya, mohon maaf saya baru bisa buat videonya kali ini, karena Alhamdulillah lagi sibuk. Semoga tahun 2022 saya lebih sibuk, Alhamdulillah. Dan yaudah, langsung saja dimarkising, tapi sebelum saya sampaikan cuy, ini adalah salah satu sepatu yang kolaborasinya saya tunggu, tapi ternyata ketika rilis tidak sesuai dengan ekspetasi. Apa saja yang membuat saya tidak sesuai dengan ekspetasi, langsung saja kita saksikan silet. Ya, nggak lah. Langsung saja dimarkising. Oke, ini dia. Gitske kolaborasi dengan Marginal. Mike, Bob, Oi! Oi! Jadi, sepatu ini harganya terjangkau ya. Kalau nggak salah sih Rp200.000. Jadi, pasti ini ketika rilis kemarin, auto sold out. Ya, sekarang kita lihat detailnya. Jadi, di sini ada selimutnya atau covernya gitu. Di sini ada Marginal. Dan kemudian di sini ada Gitske. Kemudian di sini ada Om Azam. Ya, Mr. Gitske dalam bentuk ilustrasi seperti itu. Dan di sini ada logonya si Marginal. Antifasis. Apa pokoknya Afra dulu namanya. Kemudian di sini ada Gitske Footwear. Dan di sini yaudah. Ya, simple seperti ini. Tapi menurut saya ini kolaborasi yang sangat menarik. Tapi harus saya sampaikan dulu di awal cuy. Pertama kali ketika saya tahu ini akan kolaborasi, pasti ya ekspetasi saya adalah sepatunya pasti high cut. Kan biasanya kalau si anak punk ya. Kan biasanya kan celananya skinny, hitam. Kemudian kombinasinya adalah celana. Eh, sorry. Sepatu yang high cut gitu ya. Jadi, mantep gitu dipakainya. Tapi ketika rilis ternyata saya tahu lokat. Aduh. Plus velcro. Aduh. Tambah aduh ya. Karena saya sendiri kurang begitu suka. Dengan sepatu yang konsepnya adalah velcro. Oke, langsung saja jadi unboxing. Jadi ini box, apa namanya? Box covernya. Dan langsung kita buka. Yaudah, ternyata di sini langsung sepatu cuy. Saya kira ini boxnya gitu. Bakal ada adbox yang lainnya atau apalah gitu. Ternyata yaudah. Pas kita buka. Nih. Dan udah. Polos seperti ini. Gak ada apa-apa lagi. Kembali lagi ke masalah harga cuy. Dua ratusan ribu rupiah menurut saya. Bortet ya. Untuk sebuah sepatu kolaborasi. Apalagi dengan marginal. Jadi di sini ada knowledge, experience. Eh, knowledge, experience. Ya apa sih? Knowledge, experience, more, improvement. Gak terlalu lebih seperti itu. Dan ini ya sepatunya. Ya mungkin teman-teman tahu ya. Karena ini kan rilisnya udah lama di pas 12-12 kemarin. Kalau gak salah. Seperti ini ya. Ini yang saya katakan di awal tadi. Apa ya? Gak sesuai dengan ekspetasi. Ya, saya berharapnya low cut. Warnanya hitam-merah itu udah pasti. Ya, pasti ya. Tapi, eh, low cut high cut. Tapi ternyata pas rilis low cut plus ini velcro. Nih. Apa ya? Saya kurang selera aja dengan sepatu yang velcro. Ya, bukan berarti saya gak suka ya. Bukan berarti ini jelek. Enggak. Ini bagus. Ini keren. Warnanya saya demen banget. Merah kombinasi dengan hitam itu gak pernah salah. Cuma bukan selera saya aja. Di tokepnya sini ada rubber dan ini tebel cuy. Untuk konstruksinya sendiri. Ini mereka menggunakan double foxy dengan warna full hitam. Dan di sini ada sebuah kalimat. No class, no border. Tidak ada kelas. Tidak ada batasan mungkin seperti itu maksudnya. Kemudian di sini ada logo marginal. Ini sablon ya. Di sini ada warna hitam juga. Warna merah. Dan di sini yang warna hitam semuanya. Gak begitu kelihatan. Kalau begini gak begitu kelihatan. Tapi kalau misalkan kita lihat secara detail. Nah, di sini ada warna hitamnya. Dan kemudian di bagian heel counternya sini ada gates key. Dan ini materialnya menggunakan leather sintetik ya. Dan yang saya suka di sini ada jahitan pola zigzag seperti ini. Dan ini velcro. Ini menggunakan bahan sweat untuk yang disini. Lace guardnya sini juga menggunakan bahan sweat. Ini ada 1, 2, 3 full sweat semuanya. Dengan kombinasi stitchingnya adalah warna merah di bagian tangnya. Ini adalah belhoven. Dan kemudian di sini ada marginal gates key seperti ini ya. Masalah sepatu velcro itu memang ada beberapa orang yang seperti saya kurang begitu demen. Karena saya merasanya ya, merasanya. Mohon maaf. Kembali lagi ini masalah selera ya coy. Pakai sepatu velcro itu seperti pakai sepatu anak-anak ya. Ini kalau menurut saya ya loh ya. Kalau misalkan bagi teman-teman. Wah oke bang. Gak ribet. Nali-nali dan sebagainya. Ya itu kan kalian. Kalau saya sih kurang demen aja ya. Lebih baik kalau misalkan velcro lebih baik ya selipon aja kalau saya. Kalau misalkan mau dibuat simpel-simpelan gitu loh ya. Dan kemudian untuk outsole-nya sendiri warnanya hitam seperti ini. Dan ini menggunakan patternnya si gates key. Sebenarnya untuk masalah colorway ini mantep coy. Warna merah kombinasi dengan hitam sekali lagi itu adalah warna yang gak salah. Gaharnya dapet. Kerennya dapet. Simpelnya dapet. Dan misteriusnya itu dapet kalau menurut saya ya. Dan kemudian sekarang kita lihat di bagian daleman. Udah lemahan bagian daleman sepatu ini. Untuk di bagian tangnya ini dilapisi dengan bahan mesh. Dan disini ada gates key marginal. Kemudian untuk liningnya full disini menggunakan bahan mesh warna merah. Sekarang kita lihat untuk insole-nya. Bentar. Ini kita kendorkan dulu. Insole-nya sepertinya sih apa ya. Sepasang kanan kiri beda artwork coy. Kalau gak salah sih. Di instagramnya seperti itu. Waktu mereka merilis teaser-tissernya ya. Bentar. Bentar. Oh iya benar. Dengan insole ciri khasnya gates key. Tapi ini versi yang. Apa ya. Versi yang sederhananya lah. Gampangnya. Yang versi yang murah ya. Karena gimana lagi cuy. Sepatu ini kolaborasi. Dengan harga 200 ribu rupiah. Disini untuk sisi yang sebelah kanan. Ada tulisan marginal. Dan kemudian sisi yang sebelah kiri. Ada gates key. Ini kalau digabungkan. Sepertinya ini adalah logo si marginal disini. Ada pattern-nya si gates key. Ini dunduk-dunduknya ya. Bagi belakangnya seperti ini. Ada gates key. Ini insole-nya meskipun insole yang standarnya gates key. Ya standar yang lebih rendah. Ya tapi ini overall empuk cuy. Ya dan insole. Dan tipe insole seperti ini itu gak gampang kepes. Dan fit enak banget di kaki saat kita pakai ya. Ya kurang lebih seperti ini untuk detailnya ya. Kolaborasi antara marginal dengan gates key. Sekarang ini mau saya pakai dulu. Sambil nanti saya ceritakan pengalaman pemakaian dengan sepatu ini. Nyaman enggaknya seperti apa. Plus minusnya di pemakaian seperti apa. Oke perkara detail dari sepatu ini sebenarnya saya gak ada masalah. Jadi menurut saya sepatu kolaborasi ini antara gates key dengan marginal. Seharga 200 ribu rupiah menurut saya ini worth it cuy. Ini dipot delibiter enak ya. Oke sekarang untuk masalah kenyamanan. Beberapa kali udah saya pakai sepatu ini. Dan yang bisa saya katakan ya gak berubah lah untuk karakternya sepatu gates key. Selalu nyaman nih. Karena memang insole gates key adalah salah satu insole yang menurut saya ya. Sekali lagi menurut saya ya. Enak. Empuk. Dan the best lah. Dan kalau misalkan teman-teman punya ini. Dan teman-teman lebih seneng nyuci sendiri. Kalau nyuci hati-hati ya cuy. Terutama di bagian foxingnya ini ada tulisannya no class no border ini cuy. Ya yang ini hati-hati nyikatnya ya. Kalau terlalu keras ini pasti nanti akan merotoli satu persatu. Ya. Baik segitu dulu untuk video kali ini. Jadi buat teman-teman semuanya yang sudah nge-cop sepatu ini menurut kalian gimana? Dan yang pasti kalau misalkan teman-teman ada punya beda pendapat atau informasi lain yang belum saya sampaikan di video ini terkait dengan kolaborasi ini juga sama. Teman-teman tuliskan di kolom komentar di bawah. Dan tidak pernah bosan saya ingatkan. Selalu dukung, bangga, dan pakai bernolokal kanal lokal istimewa. Saya Norif Warisman. Thanks for watching. Stay positive and your day will be brighter. See you next time.